oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to my channel channel yang membahas tentang tutorial dan cara-cara mencukur rambut untuk pemula nah yang baru menemukan video ini atau yang baru mampir ke channel ini mohon dibantu subscribe tips like dan share nya guys dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi untuk video selanjutnya teman-teman dan supaya channel ini lebih maju untuk kedepannya teman-teman Nah kita langsung saja videonya di video kali ini kita hanya fokus ke dalam cara-cara atau tutorial tips dan trik dalam membuat gradasi teman-teman kita fokus dalam membuat gradasi saja nah ini kita langsung saja ke videonya untuk pencukuran awal kita menggunakan guard 2 teman-teman di versi saya untuk membuat gradasi itu awalnya itu memakai guard 2 teman-teman step selanjutnya setelah guard 2 itu kita membuat pola atau guideline memakai clipper teman-teman dengan levernya atau tuasnya kita close kita buat polanya usahakan jangan terlalu tinggi terlebih dahulu setengah saja teman-teman agar atasnya itu nanti kita buat gradasinya nah untuk langkah selanjutnya kita menggunakan guard 1 dengan tuasnya atau levernya kita close teman-teman tekniknya kita square jadikan tadi awalnya dua terus bawahnya kita satu teman-teman dengan levernya sama close semua jadi dia lebih membayang teman-teman jadi arti gradasi itu membayang teman-teman jadi usahakan gimana caranya agar membayang dan tentunya menggunakan cara atau versi kita sendiri teman-teman nah untuk step selanjutnya kita menggunakan guard 0,5 atau guard setengah teman-teman dengan levernya sama kita close atau kita majukan agar guideline awal yang kita buat pertama tadi lebih memudar teman-teman jadi dia berurutan teman-teman dari awalnya tadi kan dua terus kita buat pakai guard 1 terus bawahnya lagi itu guard setengah teman-teman dengan levernya sama kita close semua sudah terlihat agak terlihat gradasinya teman-teman tinggal kita haluskan saja dalam membuat gradasi ini harus sabar teman-teman kita harus telaten pokoknya harus pelan-pelan tidak boleh terburu-buru teman-teman Nah untuk langkah selanjutnya kita tanpa guard teman-teman dengan tuasnya itu kita mundurkan teman-teman atau kita open kan supaya gate line atau garis awal yang kita buat awal tadi teman-teman itu garisnya lebih memudar teman-teman Nah akan terlihatkan lebih memudar tidak ada yang nampak seperti garis lagi teman-teman jadi bagian bawahnya itu kita tanpa guard teman-teman untuk menghilangkan garisnya dan jangan terlalu tinggi teman-teman karena kalau terlalu tinggi itu bisa membuat pola baru teman-teman dan itu akan menyusahkan kita dalam membuat gradasinya nanti teman-teman pelan-pelan saja atau dikit-dikit saja kalau bisa memakai ujung-ujungnya saja teman-teman agar meminimalisir kesalahan kita video ini cuma saya tampilkan hanya bagian sebelah saja teman-teman karena memungkinkan waktu yang lama untuk menampilkan keduanya karena saya juga masih memakai korsi yang biasa teman-teman bukan korsi yang hidrolik itu sebenarnya tekniknya sama saja teman-teman Nah ini untuk ini kita pakai timer bagian bawahnya supaya lebih halus supaya lebih tipis bawahnya teman-teman jadi paling bawah itu nol trimmer terus atasnya nol Clipper terus tanpa guard dengan levernya open terus 0,5 close satu close dan dua close teman-teman itu urutannya nah untuk ini kita menggunakan teknik overcome teman-teman karena bagian atasnya itu masih ada yang kelihatan tebal teman-teman masih ada yang menebal atau yang menghitam kita lihatkan tuh masih ada yang hitam kita tipiskan agar gradasinya lebih joss teman-teman menggunakan teknik overcome jangan lupa dikit-dikit saja teman-teman karena untuk meminimalisir kesalahan kita teman-teman karena kalau bagian atasnya itu sudah mencowak itu sudah kacau teman-teman gradasinya itu sudah tidak beraturan lagi nah ke pelan-pelan saja kita rapikan yang masih kelihatan garisnya teman-teman supaya lebih halus jadi rambutnya ini bekas kena razial teman-teman bagian atasnya itu makanya dia meminta untuk diratakan saja seperti model-model print scope itu teman-teman habis kena razia oleh gurunya ini teman-teman dan akhir-akhir ini banyak teman-teman kita yang cukur karena kena razia teman-teman soalnya kan habis libur panjang terus rambutnya panjang belum cukur lah hasil dicukur gurunya teman-teman nah untuk ini langkah selanjutnya kita membuat garis tepinya teman-teman supaya kelihatan lebih tajam dan lebih berbentuk teman-teman cukurannya kita buat garis tepinya jangan terlalu dalam teman-teman kita buat bentuknya supaya dari jauh cukuran kita ini berbentuk teman-teman nah kita bersihkan dulu kita lihat yang mana yang masih belum rapi teman-teman kita basahkan nah untuk langkah selanjutnya kita menggunakan razor teman-teman supaya garis tepinya lebih kelihatan dan jauh gandos meldos teman-teman kita pakai razor dan ini semua tukang cukur untuk pemula harus bisa menggunakan teknik menggunakan razor teman-teman nah gini kita pakai gunting penipis supaya yang terlihat masih tebal atau yang masih menghitam itu lebih memudar teman-teman lebih halus gradasinya kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman jangan lupa subscribe like dan share nya teman-teman dan sampai jumpa di video selanjutnya thank you